dengan memiliki hati penuh cinta kasih dan welas asih secara alami hati kita akan terasa lapang hati yang lapang seluas laut dan langit membuat batin kita terasa damai dan membuat kita dapat merangkul semua makhluk hati yang seluas jagad raya dapat membuat kita hidup tenang dan damai jika kita dapat mempertahankan hati seperti ini maka semua orang di dunia ini akan hidup bagaikan satu keluarga kita semua hidup di kolong langit dan di atas bumi yang sama dunia ini bagaikan satu rumah besar saat kita menggunakan cinta kasih dan wilas asih yang setara untuk memandang semua makhluk maka semua orang bahagaikan saudara kita setiap orang dapat hidup harmonis dan hidup perdampingan dengan alam kehidupan yang tenang dan damai seperti ini merupakan kebahagiaan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat hidup kita penuh cinta kasih hati penuh cinta kasih mendatangkan merkah batang besi dan sapi betina di Zhejiang, Tiongkok ada seorang pejabat pejabat itu memiliki seorang anak suatu hari anak itu melihat sebuah stand peramal di pinggir jalan karena merasa tertarik dia bertanya ramalan anda sangat tepat anda ramallah saya apakah saya memiliki nasib yang baik peramal itu meramalkannya dan berkata kamu memang pernasib baik kamu terlahir di keluarga pejabat yang sangat berada akan tetapi kamu pendek umur kamu hanya dapat hidup sekitar 18 tahun setelah mendengarnya dia merasa sangat sedih sekarang saya berusia 17 tahun bukankah itu berarti waktu saya hanya tersisa satu tahun saja tidak lama kemudian ayahnya dimutasikan kerja untuk merayakan kedatangan pejabat baru maka diadakanlah perjamuan saat sang ayah sibuk berbincang dengan orang anak muda ini berjalan ke dapur dia melihat di depan dapur ada banyak sapi dia lalu menghitungnya ada delapan ekor semuanya dia bertanya kepada jurumasa mengapa ada banyak sapi di sana itu lauk untuk perjamuan nanti jawab jurumasa jurumasa itu mengambil batang besi yang tajam lalu meletakkannya di atas tungku besi-besi itu dibakar hingga berwarna merah semua sapi di sini adalah sapi betina yang sudah pernah melahirkan anak dan memiliki susu besi-besi yang panas ini ditancapkan ke bagian dada sapi setelah susunya membeku baru dicabut keluar 8 ekor sapi ini diperuntukkan untuk membuat menu ini setelah mendengarnya anak itu merasa ini sungguh kejam dia pun memohon kepada ayahnya agar mengeluarkan larangan itu delapan ekor sapi itu berhasil diselamatkan rakyat di seluruh kota itu pun menerima larangan itu setelah itu anak muda itu bermimpi delapan ekor sapi itu datang bersujud untuk berterima kasih padanya lalu ada seorang makhluk surgawi yang datang mengucapkan selamat padanya bapak tua itu berkata mulanya usiamu hanya sampai 18 tahun namun karena kamu menyayangi makhluk hidup maka usiamu ditambah 80 tahun anak muda itu pun akhirnya menjadi pejabat dia meninggal di usia sembilan puluhan tahun tanpa menderita penyakit ini adalah sebuah kisah zaman dahulu di Tiongkok setiap orang memiliki sifat bajik untuk melindungi kehidupan hanya saja hati nurani sebagian besar orang sudah tertutupi demi memenuhi nafsu makan sesaat manusia menyantap daging hewan jika dapat membangkitkan cinta kasih universal maka kita dapat melindungi semua makhluk dengan adanya hati penuh cinta kasih maka semua makhluk di dunia dapat hidup aman dan tenteram jika kita membangkitkan membangkitkan niat buruk maka makhluk hidup di dunia akan hidup menderita semua itu bergantung pada sebersit niat manusia jika setiap orang dapat bersama-sama membangkitkan hati penuh cinta kasih maka hubungan antar sesama di dunia akan harmonis jika demikian bukankah akan tercipta tanah suci di dunia sayangnya pikiran manusia sangat mudah berubah setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda di dalam satu keluarga setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda mereka tak memiliki satu pola pikir yang sama terlebih lagi makhluk hidup di dunia begitu banyak semua orang memiliki pola pikir dan pandangan yang berbeda-beda di dunia ini manusia merupakan makhluk yang tercerdas sebersit niat penuh cinta kasih dapat melindungi semua makhluk di dunia jika setiap orang dapat memiliki hati penuh cinta kasih bukankah dunia ini akan sangat damai dan tenteram terima kasih semoga bermanfaat